Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke good morning everyone, good morning Miss Uci Good morning Oke kita ini ya ketemu lagi di podcast Bahasa Inggris ya Nah sekarang kita sudah masuk di pertemuan ke 10 ya Miss ya Nah setelah minggu kemarin itu kita membahas UTS ya Kemarin udah ini ya, UTSnya udah tau nih nilainya berapa ya Udah seneng semua nilainya, pasti bagus semua ini Nah sekarang kita lanjutkan materi kita ya Yang materi ke 10 kita adalah tentang invitation letter Apa ini Miss? Invitation letter Jadi dari gambarnya udah kelihatan ya Surat undangan ya Iya surat undangan Nah ini invitation letter semuanya pasti juga udah tau ini kan Ya Masa juga udah tau Maksudnya ini adalah permintaan kepada individu Kepada seseorang, kepada Tidak harus seseorang juga sih ya Banyak orang juga boleh untuk hadir pada suatu acara Contohnya makan malam, atau perayaan, atau kegiatan lain Jadi kalau kalian ingin mengundang seseorang Mengundang orang banyak Kemudian kalian tulis dalam bentuk surat Nah itu yang namanya invitation letter Tapi kan berbeda ya Miss ya Antara surat undangan yang Bahasa Indonesia dengan yang Bahasa Inggris itu kan berbeda Apalagi misal di perusahaan gitu ya Mau ngadain acara perayaan satu tahun Oh 10 tahun aja 10 tahun ini berdirinya perusahaan Nah kita kan ini gak mungkin kan kita nulisnya pakai memo gitu Memang gak mungkin ya Miss ya Nah makanya kita harus buat invitation letter Nah gimana cara buatnya Terus gimana juga artinya nanti Ini ya kita bahas disini nanti Nah ini Gimana mis ini Miss? Ini contoh invitation letter Ini contoh tujuan dari invitation letter ya Jadi semua surat yang bermaksud untuk mengundang itu artinya termasuk dalam invitation letter Nah tinggal lagi kita itu mengundangnya dalam occasionnya apa, tujuannya apa, dalam acara apa Yang pertama mungkin ini contoh ya bisa lebih dari ini Pertama birthday, ulang tahun Dulu kalau masih kecil kayak ada serut kecil itu ya sih Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ya Jarang, mungkin sekarang digital Semuanya digital kayaknya Semuanya digital ya Terus ada rapat meeting Nah ini yang kita concern nanti mungkin ya Yang untuk bisnis nanti undangan rapat seperti itu Kemudian wedding Wedding invitation itu So many itunya Apa Jenisnya banyak kan Walaupun Walaupun Intinya mengundang pernikahan Yang terakhir itu graduation Wah ada juga ya Miss? Ada Maksudnya ngajak teman-teman datang Misalnya pesta kelulusan gitu Di dalam sekolah gitu kan Nanti dari sekolah kan ada surat undangan untuk Peserta, untuk orang tua Dulu di kampusnya juga ada Graduation letter Nah ini ya contohnya Kalau kalian mau bikin surat undangan ini bisa ya Contohnya kalian mau ngadain ulang tahun Mau ngadain rapat Mau ngadain pernikahan Waduh Mau ngadain graduation gitu ya Ini kalian bisa membuat invitation letter Nah ini ya jenisnya Kayaknya ini common ya Jadi biasanya ya Kalau sesuatu itu pasti ada yang formal Ada yang informal Nah sama juga invitation letter itu juga ada dua Dua jenis Nah yang pertama itu adalah formal invitation letter Nah cirinya nanti dia itu formatnya baku Dan bahasanya itu juga baku biasanya Yang namanya aja formal resmi ya Jadi pasti baku gitu Contohnya nanti adalah surat undangan rapat Tapi yang resmi ya Bukan yang mungkin rapat satu minggu gitu Dalam bentuk memo itu mungkin masuknya informal dia Tapi kalau yang resmi Nanti formatnya itu biasanya lebih panjang Kalau resmi itu lebih panjang Kemudian contoh yang kedua itu surat undangan pernikahan itu juga masuk resmi Nah kalau ada yang resmi pasti ada yang tidak resmi Ada yang informal Nah ciri kesnya dia adalah formatnya itu tidak baku Bahasanya tidak baku dan biasanya lebih singkat Lebih to the point gitu Langsung aja ini acaranya apa Dimana Kapan gitu Nah contohnya Contoh informal invitation letter itu adalah surat undangan ulang tahun Kayak tadi ya Maksudnya jaman kecil itu ya Mengundangin tetangganya gitu ya Pakai surat invitation letter yang Bisa itu kecil ya gitu Ada gambar-gambarnya Di bawahnya itu Tidak ada kesan tanpa kehadiran Iya bener Di bawahnya itu Iya Bisa Indonesia itu Kalau bahasa Inggris nanti beda Nah kalau bahasa Inggris ini ya contohnya ya Ada tu Ada You are invited Pasti itu pasti ada kayak gitu Lalu langsung occasionnya apa Kapan Tempatnya Dimana Lalu ada Please come to my birthday party Nah itu kan singkat banget kan dia Kalau informal itu singkat Nah ini Karena kita kan Ini bahasanya kan English for business ya misalnya Jadi kita concernnya lebih ke Formal Formal itu ada empat Yang pertama ini adalah Business meeting Gimana mis ini mis? Nah untuk Biasanya Undangan meeting untuk bisnis itu ya Biasanya membutuhkan konfirmasi sebelum acara berlangsung Jadi kita setelah kita ngasih undangan itu Kita Kita apa Kasih waktu mereka untuk konfirmasi Bakal datang atau Tidak Karena nanti akan berhubungan dengan mungkin venue nya Mungkin dengan konsumsinya Seperti itu mungkin dengan Susunan acaranya Seperti itu kan Karena bentuknya formal Jadi harus disusun Sesuai prosedur banget gitu kan Nah ini contohnya kita lihat Yang pertama itu nomor Sampai pakai nomor Karena itu akan Apa Akan digunakan sebagai Apa sih namanya Administrasi Administrasi perusahaan Nanti kan Arsip Akan jadi Arsip perusahaan Terus Biasanya ini yang ngurusin sekretaris ya Terus subjek Subjek ini sama Tujuannya Inti Inti dari Dari kegiatan itu apa Ternyata Annualist supplier meeting Annualist itu artinya tahunan ya Berarti Pertemuan Tahunan supplier Untuk siapa Nah setelah nomor Subjek ada To all supplier Of PT Jaya Maju Jadi Undangan ini Ditujukan kepada All supplier Jadi Akan diperbanyak Undangan ini Satu ini akan diperbanyak Dan didistribusikan Kepada all supplier Kemudian Greetings ya Good morning Terus Firstly We would like to thank you For the support Blah 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 Itu berarti Pertama dia mengucapkan Terima kasih dulu Tentang Because of your cooperation PT Jaya Maju Is developing for better And efficient company Katanya Kepada supplier itu Terima kasih banyak Karena atas bantuan supplier itu PT Jaya Maju itu Lebih Berkembang Lebih baik Dan lebih Efisien ya Perusahaannya Lebih berkembang Baik dan efisien Terus katanya To improve the quality And maintain the good cooperation We will Hold the annualist supplier meeting Nah Jadi dia katakan Untuk meningkatkan Meningkatkan apa Kualitas Dan maintain the good cooperation Meningkatkan Dan menjaga Kualitas perusahaan itu Mereka akan mengadakan Meeting tahunan Mungkin nanti Yang akan dibahas adalah Bagaimana Mereka menjaga Kualitas itu Tari kan katanya sudah bagus Nah bagaimana Mempertahankan Even meningkatkan Kemudian langsung nih This meeting will be held at Ini yang paling penting ya Setelah tujuannya Nah ini Kapannya Dimananya Itu kan Day Day Tanggal Hari Time Time Jam Place Tempat Well Terus Please notify us Of your confirmation At least January 3 2020 Nah setelah dia Letakkan nih Jadwalnya Jadwal meetingnya Disertakan juga Kapan tanggal terakhir Konfirmasi Nah terus Thank you Day Thank you for your Precious time And standing given Best regards Nah best regards ini Biasa kita pakai ya Untuk Formal atau email Best regards Terus siapa yang menulis Nah yang menulisnya Jadi kita tulis di bawah Gak sama kayak memo Kalau memo kan kita tulis From to subjectnya Di atas semua Baru konten Kalau ini Yang menulis Itu nanti Salamnya di bawah Best regards Terus siapa Namanya Dan posisinya Sebagai apa Misalnya Siapa itu Himasla Lunajaya Purchasing manager Oh dia adalah Manager Purchase belian Pembelian Ya berarti ya Purchasing manager Jadi dari formatnya Sudah kelihatan Kalau ini formal banget Sudah ada nomor Ada subject Lalu jelas ya Ada pembuka Ada penutup Pembuka Isi penutup Dan dia baku ya Kayak gini Tinggal lagi nanti Isinya yang berubah-berubah Kalau formatnya Ya udah kayak gini Ini kalau misal Dibikin memo Yang jadi informal Dia singkat banget Langsung aja You are invited too Gitu aja langsung Boleh Nah karena dia formal Mungkin untuk Partner bisnis ya Itu kan harus Pakai yang baku ya Makanya dia harus Menggunakan Formal invitation letter Gitu Nah Sekarang contoh yang kedua Itu adalah Wedding invitation Nah dari kata-katanya Sudah kelihatan banget Ini formal dia Ada kata We would like to invite you Kita ingin mengundang kamu Nah gitu ya Ini misal jadi memo gitu Boleh gak mis? Gak ada kayaknya ya Biasanya kalau Undangan pernikahan itu Kalau yang apa Bentuk kertasnya Hard coffee Hard coffee Itu bentuknya pasti Itu ya Baku ya Susunannya Tapi kan biasa Sekarang kan Udah banyak di Yang E invitation Nah itu biasanya Dibuat video Biasanya gitu Informal Lihat Kayak the point Terus dibuat cantik-cantik gitu kan Apanya Desainnya Nah ini ya Contoh yang kedua itu adalah Undangan pernikahan Itu Isinya ya Dear Bla 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 Kemudian Ini lanjutannya lah Udah bisa baca sendiri nanti Lalu siapa yang menikah Terus Kapannya Itu loh Yang jelas itu kapannya Lalu ada Penutupnya juga We look forward For the honor Of your present To celebrate together And give the blessing For us Tadi Ciri khasnya Formal invitation itu Ada pembuka Ada penutup Kalau memo Biasanya langsung aja Yang penutup aja Gapapa Yang penting Thank you aja Ya thank you doang Kalau ini kan Ada panjang Dan baku gitu Kata-katanya Nah Contoh yang ketiga Ini adalah Student guardian Of parents meeting invitation Ini adalah Surat Apa Missing option Saya Surat Dan rapat Kemitah Iya Rapat orang tua Rapat orang tua Di sekolah Ini mungkin kalian Gak terlalu relate Ini hanya contoh aja Contoh formal invitation Yang lain Tadi kan ada rapat Building invitation Lalu ada Surat Rapat orang tua Nah dari Dari Atas aja Itu udah kelihatan Ini formal Kenapa Ada nomernya Ini ada Kop suratnya Yang di atas Kop suratnya Lalu subjeknya Subjek itu Isinya apa Lalu Kepada siapa Kalau itu sama ya Informal juga ada Nah ini yang jadi ciri khasnya Itu adalah Ini Kalimat pembukanya Kayak tadi ya Aku sama ya Berarti ya Yang formal invitation Itu ada pembuka Ada penutup Begitu pasti Nah ini ya Ini pembukanya kan Yang all the precious And thanks to Itu sampai yang Satu Satu paragraf Itu kalian pembuka Lalu isinya apa Isinya itu adalah Kapannya Dimana Terus agendanya Mau ngapain Lalu setelah itu Ada kalimat penutupnya Lalu siapa yang Menulis Jadi hampir mirip dengan Apa tadi Business meeting ya Business meeting invitation Gitu Ini hanya contoh Nah ini gimana Miss Yang ini Miss Terus ini terakhir Event invitation Undangan untuk Event ya Acara-acara Seperti itu Nah ini lebih Lebih tidak baku Jadi dia Tidak yang Date titik dua Date titik dua Jadi dia tetap Menuliskan Poin-poin pentingnya Tapi dalam Dirangkum dalam Satu paragraf Contohnya ini To Untuk siapa ya Terus Setelah Untuknya itu Masih dalam Itu Apa Masih Kalimat pembuka ya Halt is one of God's blessing That given to us And just like The saying healthy minds Itu Kalimat pembuka Kayak Apa sih Kalimat pembukanya Itu Dipakai untuk Menggiring Ke Ke event ini gak Eventnya apa ini Eventnya itu Run together Nah kan Untuk Run together kan Berarti lari ya Nah tadi Karena Ini untuk Acara lari Dia buat Pembukanya itu Yang itu Yang apa sih Tentang kesehatan Healthy mind Biar tertarik Jadi Apa sih ini Isinya itu juga Ada unsur marketingnya ya Iya Jadi bagaimana Mungkin kayak undangan terbuka Kayaknya ya Bagaimana orang-orang itu Bisa tertarik Untuk ikut Event ini Nah dia Dia sampaikan dulu Fungsi Tujuan dari kita Lari itu Biar kita punya Healthy mind And a healthy body Gitu Terus Because of That thing So we could Like We would like You to invite We would like You to invite We would like Improve your health Jadi Untuk menjaga kesehatan Semua anggota keluarga Katanya This event Will be held At Alun-Alun Street Sedoarjo From 6am Until the end Jadi ini lebih Itu ya Intinya semuanya Sama ya Intinya itu Untuk siapa Isinya apa Kapan Cuma Itu aja Tinggal Perbedaannya itu Tujuan dari Invitation Letter Itu aja Iya Nah sekarang Nah Kan tadi kan udah lihat Contohnya kan banyak Ada 4 contoh ya Misalnya tadi ya Nah strukturnya itu Gimana Sama sebenarnya Dari yang satu Yang dari Apa tadi Meeting Lalu Apa lagi bisa tadi Wedding Student Guardian Meeting Lalu Event Event kan Yang terakhir Nah itu strukturnya itu Sama sebenarnya Ada 3 Yaitu invite Siapa yang diundang Jadi harus jelas ya Yang diundang Sebenarnya siapa Lalu Isinya apa Body of the invitation Isi undangan Nah isi undangannya itu Biasanya mencakup Ada occasion Ada Occasion itu Maksudnya Acaranya Caranya itu apa Date and time Tanggal dan waktunya Lalu jangan lupa Tempatnya juga Kalau gak dikasih tempat Gimana nanti Dimana ya ini Nah yang terakhir itu adalah Inviter Siapa yang Mengundang Ini Simpelnya gitu Tapi nanti Tapi nanti diantara Yang setelah Inviter Siapa yang diundang Nanti biasanya Masih ada Kalimat Pembuka dulu Salam dulu Pembuka Isi Lalu Penutupnya apa Baru siapa yang Mengundang Nah ini loh Contohnya itu ini Ini ya The Chairman and Director General Merchantel LTD Itu adalah Inviternya Siapa yang Mengundang Lalu Request the present Of Mr. and Mrs. Frank Jackson Siapa yang diundang Jadi yang diundang Adalah Si ini Mr. and Mrs. Frank Jackson Itu To the opening ceremony Of the brand service Of General Merchantel Nah itu adalah Dia itu Occasionnya Acaranya itu apa Lalu At 300 Victory Street London Easy Itu adalah Tempatnya Dimana nanti Acara itu diselenggarakan Kemudian Yang di bawahnya At 7 p.m On Thursday 1st April 27 Nah Berarti Ini adalah Time and Date Jadi Ini jelas ya Ini typo sedikit Firstnya itu ya 1st Oh iya Bener Ini harus Ini ya Waspada Kayak gini Ada st Ada nd Ada rd Kan 1, 2, 3 Nanti baru yang setelah itu 4 sampai selanjutnya Itu Th Ini ya Ini adalah Strukturnya Contohnya itu Kayak gini Nanti Sudah selesai Ternyata Oke Ini cukup ya Untuk pertemuan Ke 10 Ini kita Tidak 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 Membuat Invitation Letter Tapi hanya Memahami Supaya Teman-teman Ini bisa Faham Oh kalau Lihat Invitation Letter Itu adalah Oh yang Ngirim Ini Yang Dikirimin Ini Isinya Ini Kapannya Ini Maksudnya Itu Nanti Untuk Penulisan Invitation Letter Mungkin Di semester Berikutnya Ya Oke Sudah cukup Untuk Pertemuan Kali Ini Kita Lanjut Di Pertemuan Selanjutnya See you Next time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum